Pemirsa dan keluarga korban tewas akibat tertimpa dinding beton di masjid yang menghentikan perkara dan mencabut laporan polisi terkait dengan insiden tragis tersebut. Keluarga korban juga memaafkan perbuatan pelaku mengingat masa depan pelaku ini masih panjang dan masih berstatus sebagai pelajar SMP. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Gian. Bocah berusia 8 tahun yang meninggal akibat tertimpa dinding beton saat berwudu di halaman masjid di daerah Lubuk, Minu Turun, kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Sementara itu terkait insiden tragis tersebut, pihak keluarga korban telah mencabut laporan polisi dan meminta polisi untuk menghentikan perkara. Keluarga korban pun juga telah memaafkan perbuatan pelaku mengingat masa depan pelaku masih panjang dan masih berstatus pelajar. Masalah proses hukum sudah saya selesaikan, sudah saya cebut. Kemarin waktu maghrib, kemarin seluruh keluarganya sudah datang untuk meminta memaafkan dan saya sebagai kakek dari korban sudah saya maafkan dan sudah saya cebut pengaduan ke polisi. Sebelumnya kepolisian Polresta Padang menetapkan MH, 13 tahun sebagai tersangka, kasus tewasnya bocah yang tertimpa dinding beton di halaman masjid. Peristiwa tersebut rekam CCTV masjid Raya Lubuk, Min Turun, Koto Padang, Padang, Sumatera Barat. Dalam video bocah kelas 2 SD di Padang, Sumatera Barat tersebut tertimpa tembok parkiran masjid yang robo hingga meninggal dunia. Tembok robo usai dihantam sepeda motor siswa SMP yang hilang kendali saat bercanda dengan temannya. Sejumlah jemaah masjid dan warga pun mengevakuasi korban dan membawa ke rumah sakit Muhammad Jamil Padang. Namun nyawa sang bocah tak berhasil diselamatkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AYUS melaporkan.